Halo bos ketemu Nekarwaku, akhirnya di video ini saya bisa membuat video room tour yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget sampai ditageh-tageh Oke sebelumnya saya mencapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan teman-teman sehingga channel ini bisa mencapai 50.000 subscriber Walaupun di channel ini view-nya kecil-kecil, saya tidak patah semangat, saya tetap membuat video-video yang tentunya bermanfaat dan dapat mengedukasi Oke bro sebelum room tour kita mulai, bagi teman-teman yang masih penasaran kok bisa bentuk kamar saya seperti ini, silahkan tonton video ini terlebih dahulu Linknya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah video ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk mari klik tombol subscribe di bawah video ini, nyalakan notifikasinya dan yuk monggo kita room tour Oke yang pertama saya ingin menunjukkan pintu kamar saya yang sedikit unik ini Karena konsep kamar ini adalah memanfaatkan lahan sempit, jadi saya menggunakan pintu model seperti ini Karena tidak memakan banyak ruang Bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat pintu model seperti ini, teman-teman bisa membeli rail atasnya ini di toko bangunan Oke next, ketika masuk kamar langsung disambut dengan rak pipa paralon yang kita buat kemarin Ya ini adalah rak kardus dan rak sepatu saya Lanjut lagi, kita akan mereview lantai yang bawah terlebih dahulu, baru nanti ke lantai atas, oke? Oke, di sisi ini saya gunakan untuk memajang rak-rak yang sudah saya buat Rak-rak ini hanya saya gunakan untuk hiasan saja, tidak untuk menaruh barang, karena saya juga bingung untuk menaruh apa Karena barang saya sedikit, tidak banyak, jadi hanya saya gunakan untuk hiasan saja Ke bawah, dan yang bawah ini adalah kotak peralatan saya Hampir semua alat yang saya butuhkan untuk membuat kerajinan saya simpan disini Oke, geser lagi Di sisi ini adalah spot untuk membuat video Jadi, di sisi ini tidak saya kasih apa-apa Cuma ada backdrop dua parna dan lightning kecil Oh ya, video ini akan saya bagi untuk Yang pertama, kita keliling kamar dulu, baru nanti Setelah itu, saya akan mereview peralatan apa saja yang saya gunakan untuk membuat video di Youtube Oke, lanjut, geser lagi Di sisi ini terdapat cermin Ini buatan bapak saya Dan di sampingnya juga ada rak gantung Yang saya gunakan untuk menaruh sisir, pomade, parfum, dan teman-temannya lainnya Geser ke bawah sedikit Di spot ini, yang saya gunakan untuk mengedit video Pertama, kita bahas adalah mejanya Kembali ke konsep kamar ini adalah Memanfaatkan lahan sempit Jadi, di bawah tangga ini saya gunakan untuk meja komputer Dan ada video tutorialnya Proses pembuatannya Tidak usah khawatir Tinggal buka video-video di channel ini Oke, geser ke bawah lagi Ada PC edit saya PC ini tidak begitu dewa Cukuplah untuk buat edit video Dan tidak saya tutup casingnya Karena sekali komputer ini hidup Bisa sampai 2-3 hari lebih Tidak mati Jadi, agar tidak overhead Saya cukup buka tutup casingnya Lumayan sedikit membantu Oke, kembali ke atas Ada monitor yang saya gunakan Monitor yang saya gunakan ini Sebenarnya adalah televisi Jadi, kalau fosen edit Bisa nonton TV dulu Dan ini saya menggunakan Mic Condenser BM800 Untuk merekam audio suara saya Di channel ini Oke, geser lagi ke sebelah sini Ada lemari Gak usah dibuka Isinya cuma pakaian Gak ada yang spesial Kita geser ke atas Disini terdapat 3 rak Ketiga-tiganya terbuat dari kardus semua Kita lihat dari yang kiri dulu Rak ini berisi peralatan saya Yang tidak muat dimasukkan ke kota alat Yang pertama tadi Jadi, tidak muat Saya simpan disini Oke, kemudian Rak yang tengah ini Coba kita buka Ini isinya koleksi cat saya Aneh kan? Yang lain pada koleksi sepatu Tas lah saya Malah koleksi cat tembok Wiskap popos Yang penting bisa berguna Oke, dan yang ini Rak yang paling kanan Tujuan pertama saya membuat rak ini Yaitu untuk menyimpan sepatu Akan tetapi Saking banyaknya peralatan Jadi, saya alifungsikan Untuk tempat menaruh Alat kelistrikan Seperti cadangan lampu Dan perkabelan Oke, dan di atas lagi Saya gunakan Untuk menaruh hasil Kerajinan saya lainnya Termasuk di belakang rak ini Juga saya pakai Untuk menyimpan Hasil kerajinan saya lainnya Oke, lantai bawah Saya rasa sudah kita lihat semua Sekarang yuk mari ke lantai atas Untuk menuju lantai atas Kita harus menaiki tangga Seperti ini Banyak juga Yang komen di video Pembuatan kamar ini Dari semua komentar Banyak yang menganggap Tangganya terlalu curam Dan berbahaya Iya sih Memang terlihat sedikit horror Pas kita mau naik Ataupun turun Tapi, jika sudah terbiasa Rasa horror itu hilang Bahkan, saya sendiri Ketika bangun tidur Masih setengah sadar Pun fan-fan saja Turun Walaupun masih belum begitu sadar Mungkin karena sudah terbiasa Oke, dan ini dia Di lantai atas Cuma ada kasur saya Lantai ini cuma saya gunakan Untuk tidur Tidak untuk hal yang lain Banyak komentar masuk juga Yang menanyakan Apakah tempat tidur seperti ini aman? Kalau dari saya sih Saya jawab aman Pakai banget Soalnya Kayu yang besar ini Sudah dikunci ke tembok Ketiga sisinya Ditambah lagi Empat tiang penyangga Juga dikunci dengan tembok Serta tangga sendiri Juga ikut berperan Menyangga pada bagian depannya Jadi, kalau mau ditempati Satu orang Dua orang Bahkan tiga orang Masih kuatlah Oke, kita sudah berkeliling ke seluruh bagian kamar ini Selanjutnya Saya akan mereview Alat-alat Apa saja yang saya gunakan Untuk membuat video Yuk, turun ke bawah lagi Oke, untuk peralatan pertama Yang akan saya review Adalah backdrop Atau background ini Untuk memakainya pun Cukup simple Kita tinggal menarik ke bawah Salah satu warna Yang akan kita inginkan Seperti ini Setelah itu Saya menggunakan Meja lipat kecil Seperti ini Ini juga bikinan Bapak saya Jadi, temanya Di rumah saya itu Serba DIY Setelah itu Mejanya saya beri alas warna Untuk background foto produk Seperti ini Saya punya dua warna Yang sering saya pakai Yang abu-abu ini Oke, next Untuk kamera Saya menggunakan Canon EOS 1300D Yang saya syuting Boknya saja Karena kameranya Saya buat ambil gambar Saya sangat berterima kasih Kepada kedua orang tua saya Karena telah Men-support saya Sampai dibelikan kamera ini Kurang lebih Satu tahun yang lalu Sekali lagi Maturusun Pak bu Anakmu melebu youtube Dan saya juga Berterima kasih Atas support teman-teman Yang telah Men-subscribe channel ini Sampai bisa sejauh ini Terima kasih I love you guys Oke lanjut Property sudah Kamera sudah Dan ini yang paling penting Yaitu Lighting Oke Lighting saya ini Bikinan sendiri Dari kardus Untuk lampunya Saya menggunakan Philips LED Yang 8W Yang 8W Tidak di endorse Saya cuma memberi saran Kepada teman-teman Yang mungkin membutuhkan referensi Membuat lampu Untuk syuting Kenapa saya merekomendasikan lampu ini Karena lampu ini Terang Irit Dan satu lagi Yang paling penting Tidak terlalu panas Tidak terlalu panas Aman Ketika kita Menggunakan Untuk Proses syuting Tidak Menimbulkan Suhu panas Pada ruangan Weis Kui Sopo ngerti Enek Sing butuh Pandangan Soal lightning Buat syuting Bagian dalamnya Saya beri Aluminium foil Dan untuk Divisornya Saya menggunakan Plastik fotokopian Weis Lo bujet Tenan Oke Sekarang Saya akan Menunjukkan Cara kerja Lighting kekinian Punya saya ini Untuk Stunnya sendiri Saya menggunakan Tongsis Atau tongkat Narsis Saya gantung Di langit-langit Seperti ini Untuk kabel Bisa kita Buat gulungan Seperti ini Mau dipanjangkan Tinggal ditarik Atau digulung Untuk memendekkan Cara membuatnya Pun sama Dengan Di dalam video Trikek Gulungan Airpon Yang saya Buat Kemari Oke Oke Mungkin Seperti inilah Susunan Peralatan Saya Waktu Pembuatan Video Oke Mungkin Sampai disini Dulu Video room tour Kali ini Jika mau Tanya-tanya Silahkan Curet-curet Kolom komentar Di bawah Atau langsung Ke instagram Linknya Sudah saya Tulis Di kolom Deskripsi Di bawah Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai habis Jika mau Request Untuk video Tutorial selanjutnya Silahkan Curet-curet Kolom komentar Di bawah Dan yang Belum subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Channel ini Nyalakan Notifikasinya Dan See you Next video Sampai jumpa Guys Sub indo by broth3rmax